Bismillahirrahmanirrahim 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 Terlihat atau tidak pernah dirasakan kehadiran? Tak. Sebenarnya kita merasakan kehadirannya hanya saja kita tidak menyadari. Tidak berarti yang tidak ada itu tidak muncul. sekarang sekarang ini apa kita merasa kena hembusan angin tidak apakah tidak ada ada Hai itu yang sama-sama makhluk ya orang yang ngalamun pelengdak kosong apakah di anda punya hal yang dipikiran ada kenapa kau sampai kosong ya karena tidak dirasakan keberadaannya kodimun turkang dat disek yang disek tanpa ada pemula ya pemulaan batin ikudatkan langgeng kekal Hai kalau kalau Tuhan tidak disek berarti Tuhan baru karena ada yang mendahului CC kalau Tuhan tidak kodim maka ada beberapa hal yang tidak diketahui Tuhan dari siapa ya yang makhluk yang lebih dulu datangnya daripada Tuhan maka Tuhan tidak ngerti Indonesia itu wajib kodim kemudian nanti kalau Tuhan misal Tuhan kalau ngaris di mana disek ngaris kalau disek ngaris yang gawe ngaris itu siapa kira-kira misal ini orang lain orang lain berarti ya Tuhan ya orang lain itu yang lebih dahulu yang menguasai misal batin langgeng Tuhan kau tidak kekal ya nanti akan tidak mengetahui makhluk-makhluk yang datangnya kita lebih akhir enggak mengetahui biar tidak kekal Tuhan kau kena Corona nih ya 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 misalnya misalnya tidak mungkin ya Tuhan tidak langgeng kalau Tuhan tidak langgeng ya nanti ada hal yang terlupakan karena dalam masa penurunan kemampuan untuk mengingat misalnya makhluk-makhluknya itu tidak sama tidak sama tidak sama tidak sama sama makhluknya dalam setara totalitas tidak ada kesamaan Tuhan dengan makhluknya misal nanti ya makhluknya nanti misal ada sihat khayun urib ya makhluknya urib Tuhan urib kan sama-sama hidup ya tapi hidupnya Tuhan hidupnya manusia atau makhluk ini tentu mukholif sangat berbeda berarti mutlafis ini tidak ada batasan dalam hal berbeda ada secara totalitasnya dan secara detail semuanya tidak ada bersamaan sama sekali wako imun lanjumeneng sopallah harus berdiri berdiri tanpa bantuan orang lain ya berpilih dengan kita kita hidup sebesar karena ada orang tua kemudian ada orang lain sebagainya ya bahkan kita mau sikatan aja enggak bisa membuat sikat sendiri bagi mereka yang bisa membuat pasta gigi sendiri saja belum tentu dia memakai pasta gigi itu karena lebih baik didol orang yang bisa nyetak nyetaknya nggak nyetak apa berpilih dengan Tuhan berpilih dengan Tuhan Tuhan tidak membutuhkan siapapun tidak membutuhkan apapun tidak kalau kita sebagai makhluk kadang mau pakai rumah mau rumah saja butuh orang lain kalah dengan emperit emperit mau membuat rumah membuat susu tidak membuat dewa tidak membuat dewa wowahidun dan zat dan suji wawahidun dan nanti dijandurur nanti anak-anak wawahidun dan wahdaniah wawahidun dan urib dan seandainya dan seandainya berkaitan wawahidun Tuhan itu siji atau ta'id ini kayak di surat Ambiya ya laukana fihimaa lihatun lafasada lafasada seandainya dalam langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah ini saya akan rusak ya Hai wahaiin lanurib sopoko eh kalau Tuhan mati gimana tidur saja kemarin digambarkan ya Bagaimana Anda tidak pernah tidur, terus Musa cari dua botol diisi air dipegang sebelum saya perintahan untuk dilepas jangan dilepas. Akhirnya lama-lama mengantuk, jatuh pecah. Sekali itu baru Tuhan, Musa, kalau saya tidur, saya langit dan bumi akan hancur kalau saya tidur. Mampu. Kalau kita tidak, tidak. Misalnya kita mampu makan, misalnya kemampuan kita ini karena pihak lainnya. Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan kita bisa. Kemudian orang lain yang masak, bisa masak sendiri, alat yang mau masak. Itu tidak ada, kalau lemah, gendil. Ya, tidak. Bisa, koper. Belum merajang ya, untuk memotong-motong pakai pecah. Pesoknya, orang lain yang buat. Alias, kita tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri. Kemungkinan Tuhan tidak akan mengaruniakan kepada manusia bagaimana membuat jembatan dengan menanam beton cor di laut. Karena Tuhan punya kehendak, kemudian Tuhan mengilhamkan ilmu kepada manusia sehingga jenangan adukan semen yang dicampur air ditanam di air tidak luntur, keras. Ini adalah gambar dari Qadir ya, kita murid ya. Tidak ada Tuhan tidak berkehendak, kemungkinan tidak ada Corona. Ini hanya Corona. Malimun, terkiru zatkan banget oleh ngertainya atau muda milik. Begitu mengetahuinya, bahkan sampai digambarkan semut kecil yang hitam yang berada di batu yang hitam di malam yang begitu kelam. Tuhan pun mampu melihat. Mampu melihat. Karena mengetahui. Bahkan sampai, ya sampai. Apa yang terbersih dari alam hati kita, Tuhan pun alim. Mengetahui. Mengetahui apa? membuat hal-hal search kerusi perkara. Bisa sesuatu, tanpa kecuali, tanpa kecuali. Mereka merupakan apa yang ini. Jangan nggak berhenti, sangat mendengar. Bersiru untuk Allah itu datang banget oleh Ningali wal mutakalimu lan datang ngendikani Mampu berbicara Lalu ikut tetap kandungan Allah sifatun otonu sifat sabungatun kang kitu Tantahimu kang bakal keruntut atau jadi runtut apa saatnya Pak Kudratun mohon kok Allah itu datang banget kuasa nih Kodir sudah kuasa dan Tuhan yang kodir ini sudah mampu Menjawab segala kebutuhan makhluk lebih-lebih dengan di Kudratun Irodatun banget oleh Lu ini karet ya Banget berkehendak Samun banget oleh Mijanget Samun basor Datang banget Ningali Hayatun ikut datang banget uret Datang uret Al ilmu Datang banget oleh ngertai ini Al kalamu datang ngendikani Istamar Kang dayi tetep opo Nanti ada sifat Zati Wujud Sifat Sifat Salbiah ya Nanti ada sifat Manganih Terus sifat apa Nanti kemarin Amin Jadi kan ada Sifat 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 Salbiah Sifat Sifat Salbiah Manganih Semangani Yang tujuh ini Sifat Salbiah Yang mau juga Kodir Murid Ngalim Sifat 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 Si Allah ya Allah WOW Terus Sifat Nafsi Sifat Ya Itu 20 Sifat Allah Yang harus kita Yakini dan ingin kemudian menjadiitudin ngakidah bagi ahli sunat yang alasannya adalah ngakidah nanti yang sering disebut dengan ngakidah 51 ngakidah 51 apa nantinya ini 20 sifat wajib 20 sifat jais nanti 1 sifat mustahil bagi Allah nanti 50 ya yang empat sifat wajib bagi rasul yang empat lagi sifat jais bagi rasul dan satu ya dan yang ke yang empat tempat sifat mustahil bagi rasul sebagai kebalikan dari sifat semua itu harus harus kita yakini harus kita yakini ini sebagai kita yang terpegang pada yakinan suni apa lagi kira-kira wajah izun bifadlihi wangadlihi tarkuli kuli mungkinin kafi lihi wajah izun dan iku sifat ezun bifadlihi wangadlihi wangadlihi wangadli ya Allah wangadlihi wangadli Allah apa tarkun kafik lihi koyo wenang oleh ngelakoni marang guli mungkin jais bagi Tuhan melakukan apa yang mungkin ada dan tidak melakukan apa yang mungkin ada karena betul-betul hak berlokatif cuma Tuhan tidak semenang contohnya apa yang berkaitan dengan yang mungkin yang dilakukan oleh Allah dan sekaligus hal yang mungkin yang ditinggalkan oleh Allah berkaitan dengan hal yang mungkin untuk ditinggalkan Allah mungkin bagi Allah menciptakan manusia yang misal hanya dari ya ini mungkin dilakukan menciptakan manusia tanpa adanya sperma misal ketika di penciptaan ya penciptaan Aisyah Nabi Aisyah dan sekaligus sekaligus ikut jais bagi Allah untuk meninggalkan ya itu apa Tuhan menang yang seharusnya manusia pada umumnya dicipta dari sperma dan ofum sebelum Isya terciptakan itu di Isya Allah meninggalkan sperma di sisi lain berarti melakukan hal yang mungkin yaitu apa Tuhan mungkin untuk menciptakan manusia hanya berarti di balikannya nanti kalau Isya ini sebagai gambaran yang diciptakan tanpa adanya sperma Allah mungkin juga melakukan 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 hal dengan cara meninggalkan keduanya yaitu melakukan menciptakan adanya dengan meninggalkan dua zat sekaligus yaitu sperma dan ofum dan terbentuk akhirnya menciptakan Terima kasih